Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enam besar, luar biasa sekali. Adik-adik, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah wabarakat. Alhamdulillah, ini masih babak liga dimana kita mencari satu peserta dengan nilai tertinggi untuk mendapatkan pin Faiz. Kemarin yang dapet pin Faiz siapa ya? Cie Rais ya? Cie Rais ada bintangnya, cie. Senang gak? Senang banget, senang banget, semangat dong hari ini ya? Iya, semangat. Tepuk tangan dong untuk guys nih. Oke, satu demi satu kalian akan absen kembali. Ini dia, Nambesah Rafiz Indonesia 2018. Di sana ada Wahib, 8 tahun, pangkep 7 juz. Assalamualaikum. Selanjutnya, Rais, 5 tahun, balikpapan, 11 juz. Assalamualaikum. Aida, 9 tahun, malang, 12 juz. Assalamualaikum. Aisyah, 8 tahun, batu raja, 12 juz. Assalamualaikum. Muslim, 9 tahun, mekah, 24 juz. Assalamualaikum. Dan Furkon, 9 tahun, baktam, 30 juz. Assalamualaikum. Sekali lagi, tembuk tangan untuk enam peserta kita. Sebelum Kak Irfan bacakan apa tugas yang harus mereka lakukan hari ini, kita lihat kembali bagaimana perolehan pin bintang untuk ke enam peserta. Di empat hari berturut-turut, ini dia. Dan hari ini diperlukan satu pin faiz lagi. Tembuk tangan, kasih semangat untuk mereka. Sudah siap ya. Siap. Oke, hari ini tantangannya adalah ayat mutasyabihan. Syali, boleh dijelaskan apa itu ayat mutasyabihan? Yang dimaksud dalam lomba ini adalah ayat yang termiripan. Ada kemeripan di dalam ayat, keadaan satu ayat. Terulang. Ya, seperti misal, itu kan ada. Kalau meripannya di mana? Ada di suratul Rahman. Ada ayat yang lain juga ada peniripan, tapi di surat yang berbeda. Jadi bisa di satu surat, berulang-ulang di ayat yang sama, bisa juga beda surat. Dan ini cukup sulit, apalagi bagi para penghafal Al-Quran, karena bisa tertukar hafalannya karena ayat mutasyabihan tersebut. Betul, karena dia bisa membaca, misal satu ayat, tapi dia sambung misal di surat A. Tapi dia, karena tidak konsentrasi, atau mungkin ada kelemahan hafal, bisa dia sambung, tapi sambungannya ke surat yang lain. Itulah yang akan kita tes kepada para penghafal Al-Quran ini. Apakah mereka benar-benar hafal jurulang kepala, ayat demi ayat di Al-Quran kita semuanya. Sudah siap semuanya? Insya Allah siap. Oke, Kak Irfan akan mulai dengan Wahib sebagai peserta pertama, dan Kak Fad, nanti Kak Irfan minta diberikan clue soal untuk para peserta ya. Untuk itu, Wahib, bersama Kak Irfan di sini, yang lainnya ucapkan salam, silahkan ke belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wahib, sebagai peserta pertama, sudah jelas yang tadi Kak Irfan sampaikan, sudah jelas ya, nanti Kak Fad akan membacakan satu ayat, itu adalah clue-nya, clue dari ayat-ayat mutasyabihan, dan nanti soalnya-soalnya akan diberikan oleh Kak Nabila. jawab soal-soal tersebut ya. Untuk peserta pertama, Wahib, angkep tujujus. Wahib, kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, Wahib sudah siap. Selamat menikmati. Silahkan kan Nabilah Berapa kali ayat tersebut disebutkan Dalam Al-Quran Dua Pada surat apa saja Al-Muzamil dengan Al-Insan Tahu nomor ayatnya enggak? Ayat 19 dengan ayat 29 19 di surat Al-Muzamil 29 di surat Al-Insan Bacakan sambungan ayat dari salah satu diantaranya A'udhu Billahi Minash Shaitan Irwadiim Bismillahirrahmanirrahim Inna adih tazkirah Faman shah At-tahkod Ila rabbi sabiila Wa matasha'una illa ayya shaa'allah Inna allaha kana aliman hakimah Allahumma haram Nabil Qur'an Wahib Bangkep peserta pertama kita hari Mau sekalian kita bukukan Tuhan 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 Waib Tanabila Bagaimana dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan apakah semua dijawab dengan benar? Tiga pertanyaan semuanya benar Benar semuanya luar biasa Tuhan 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 Waib Jadi benar ya tadi ayat yang dibacakan oleh Kak Fad itu ada di beberapa tempat? Ada di dua surat, yang pertama di Al-Muzzamil ayat 19, yang kedua di surat Al-Insan ayat 29, yang dibacakan oleh Wahib tadi di surat apa? Al-Insan. Al-Insan ayat? 29. 29 dan 30, baik. Terima kasih. Bacaannya bagaimana nih? Insya Allah cukup bagus. Tapi nampaknya sebagaimana disampaikan kemarin Abi Amir, masalah Wahib, tadi kan ditanya masalah ayatnya kan? Ayat berapa? Dia langsung sebutkan angka, 19, 29. Jadi kita binung ya, 19 yang masuk. Akhirnya harus ditanyakan lagi, 19 surat apa, 29 surat apa? Sebagaimana kata Abi Amir, Wahib masih membutuhkan ditanya berkali-kali baru dia bisa. Semestinya dia bisa belajar lebih, kalau sudah tahu jawabannya, jawab yang apa, yang sempurna. Tapi saya senang bacaannya, luar biasa bagus, bisa kita mendengar ya, menemukan dirinya dalam membaca. Diperhatikan saja, masih huruf Sheen, sama Wow, masih ada kelemahan di huruf Wow. Ini baru bagus ya. Coba, ayahnya mungkin, coba. Boleh ayahnya. Bagus. Bagus, berarti bisa diajarkan nanti maksudnya di asrama. Iya, biar bisa belajar termasuk, huruf Sheen bagus, ayahnya Wahib, mantap. Mantap, ayah. Abi, mengenai ayat ini ada yang bisa diceritakan? Tadi Wahib membacakan ayat dalam surat Al-Insan, yang di dalamnya menggambarkan tentang kemampuan yang Allah berikan kepada manusia. Mau berbuat baik, mau berburuk. Kita yang memilih. Nah, tetapi perlu diketahui. Kata Allah, ada kata kunci. Wama tasha'una illa ayya sya'Allah. Di atas kemauan manusia, ada kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, jangan merasa jadi superman. Itu seharusnya kita menanamkan akhlak kepada anak kita. Karena anak yang tertanam dalam dirinya, dia super. Tanpa Allah pun bisa. Maka akhirnya dia jarang berdoa, solat jadi males, baca Quran tidak mau. Kenapa? Aku bisa kok tanpa Allah? Nah, disilah bahayanya ketika seseorang tidak punya akidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tutup dengan firmannya adalah, Inna Allah kana aliman hakimah. Bahwa yang maha tahu, Allah. Yang maha bijak, Allah. Semua yang kita miliki hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, betul sekali. Terima kasih, Abi Amir Fahasafat. Terima kasih juga, Wahid. Sudah melakukan yang terbaik ya. Ayah Tuhan, Nesuai Sama. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tahan untuk Wahid. Wahid menjadi peserta pertama kita, masih ada lima peserta lainnya. Kita kembali sesaat lagi. Tetapi, Hafiz Indonesia. Kita. Terima kasih.